Menteri Sosial Tririsma hari ini dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Baritokwala, Kalimantan Selatan, Selasa 11 Juni, meninjau lokasi program Rumah Sejahtera Terpadu RST di Desa Sungai Pitung, Kecamatan Alalak. Peninjauan ini untuk memastikan bantuan dari Kementerian Sosial telah disalurkan tepat sasaran kepada warga penerima manfaat sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat. Selain Rumah Sejahtera Terpadu, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan instalasi air bersih dan air siap minum bertenaga surya yang bisa memproduksi 1,5 liter air per detik untuk memenuhi kebutuhan 300 kepala keluarga di desa tersebut. Menurut Risma, kualitas air di kawasan ini tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, keberadaan instalasi air bersih sangat dibutuhkan warga. Pada momen ini, Menteri Risma juga meninjau lokasi Lumbung Sosial Sungai Pitung. Lumbung Sosial ini dimanfaatkan untuk penanganan bencana, penanganan penyakit kusta akibat kualitas air yang buruk, dan penanganan ODGJ yang jumlahnya mencapai 11 orang. Dari Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara Muartakan.